Halo guys, jumpa lagi bersama saya Andi di channel Youtube Glory Motor Pontianak Apa kabar? Salam Glory dan salam sehat Guys, di kesempatan kali ini kita akan paparkan untuk kawan-kawan Pemasangan velg PND Palang 18 warna putih guys Ke motor yang ada di belakang, Vario nih Oke, bagaimana penampilannya velg Palang 18 warna putih Ke motor warna hitam Kawan-kawan bisa stay tune terus dengan kita ya Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kawan-kawan bisa stay tune terus dan update terus dengan video-video terbaru dari Glory Motor Pontianak Salam Nah ini dia motornya guys, Vario 125cc Siap, kita pasang velg PND Palang 18 warna putih Nah, velgnya itu kita lagi bawa pasang pakai mesin ya Pasang bannya supaya nggak lecet-lecet Kita lihat-lihat sedikit yuk Motor ini, motor ini ke depan akan dicopot list-list bodinya ya Jadi biarkan polos hitam Oke, kita lihat apa saja yang sudah terpasang di motor ini Nah, ada yang tahu ini mas rem apa? RCB tipe E2 ya guys, 14mm Dengan ada penambahan spion bar end Dan sekitar info, kalau motor CBS atau kombi brake Kalau sudah pasang mas rem, otomatis CBSnya dicopot ya Nggak dapat digunakan lagi Oh iya, ini gripnya Ada yang tahu ini tipe apa? RCB HG66 ya Warna hitam Kalau HG66 nih yang tipe bulu-bulu seperti ini Kalau HG55 yang model bintik-bintik ya Oke Lombanya yang terpasang ke motor ini Barusan juga kita lakukan pemasangan ini cover filter Dari Nemo ya, game A product series Dan ini ada pemakaian shock KTC Onyx ya Ini bagus ya Dia kepalanya sudah tinggi Meskipun di sini masih nyentuh Cuman kalau sentuh seperti itu Itu sebenarnya nggak masalah ya guys Karena yang bermain ini di pairnya Selama tumpuannya sudah dikunci dengan rapat Itu sudah aman Nah, ini nggak tahu masang di mana Cuman kita review aja ya Sebenarnya kalau mau rapi ini kita papas sedikit Cuman orangnya, pelanggannya nggak mau Jadi yaudah Nah, KTC Onyx ini dapat single click ya Yaitu click ribbon Dia nggak dapat compression click Kalau yang ada compression click itu Tipenya, tipe extreme sama EVO Oke Cakep juga sih ya Dia harganya nggak sampai 1 juta nih Stop lamp juga udah diganti guys 3 in 1 Kalau nggak salah merek X-Case seperti ini ya Yang ada ininya Kalau merek JPA dia lurus aja Cuman JPA bagusnya itu Ada tombol buat ganti lampu senjanya Oke, rupanya piringan juga sudah pakai piringan gede ya Ini mereknya, merek Day Oh iya, di sini nanti kita akan Lakukan pemasangan juga Gearbox ya Cover gearbox Ini stainless pro ball ya Dari Kingnut Tahu sendiri Kingnut ya Bagus ya Nanti hasilnya Kalian-kalian bakal lihat Seperti apa Pelak palang 18 warna putih Diaplikasikan ke motor gelap Seperti ini ya Motor hitam Apalagi nanti dicopot Jadi lebih polos Itu tentu akan Kontras sekali ya Pelaknya kelihatan Motornya juga kelihatan Jadi putih Plus hitam Kontras dia Oke Setelah ini Kalian-kalian bakal lihat Hasil pemasangannya Oke guys Ini lagi pemasangannya Pelaknya Dan bagusnya ini Pelak sudah Dikombinasikan dengan Ban Maxxis ya Ban Maxxis ini Udah soft compound Jadi udah enak Kita lihat ukurannya nih Ukuran belakang Ukuran 100 per 80 ya guys Ini tipe Victra nih Dan untuk ukuran depan Biasanya sih 90 per 80 Iya betul Oke Jadi modelnya seperti ini Jadi Maxxis itu udah soft compound Enak untuk dibawa jalannya Nah ini tampilannya Pelak putih Dengan Bodi motor hitam Apalagi nanti dipolosin Makin Kontras lagi ya guys Jadi Cakep lah Oke Pada umumnya Pada umumnya Untuk motor Motor Yang gelap Hitam ya Seperti ini Biasanya Kawan-kawan bisa Milih warna putih Kalau enggak Warna yang kontras sekali Seperti warna emas Nah Cuman mungkin disini Karena udah ada Nuansa-nuansa Sedikit warna merah Diambilnya lah Warna putih Pelaknya ya Seperti ring di Soknya juga Udah merah Jadi biar enggak bentrok Kalau ngambil emas Tapi ya Kembali lagi Keselera ya guys Sorry ya ini Kalau misalnya Videonya ada Gemuruh-gemuruh Angin Karena anginnya Kencang banget Oke Nah setelah ini Kawan-kawan bisa Saksikan cinematic Singkatnya ya Itu saja Yang dapat kita sharingkan Di video kali ini Sampai jumpa Di video berikutnya Dan jangan lupa Subscribe Share ke kawan-kawannya Dadah Dadah selamat menikmati selamat menikmati